Lalu pemirsa, apa alasannya TikTok dijadikan ajang kampanye tertib berlalu lintas? Kita tanya langsung dengan kasat lantas Polres Sangihe, Ibtu Awaludin Puhi. Selamat sore Pak Awaludin. Selamat sore Mbak. Ya, Pak, apa alasannya gunakan TikTok untuk kampanye Pak Hingga Viral? Ya, jadi tentunya tujuan tersebut tujuannya untuk menimbul masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini berada di Kabupaten Kepelawasan Mial, agar tidak melanggar aturan lalu lintas, baik penggunaan tutup kepala atau helm, ataupun melanggar aturan lalu lintas. Sehingga kita mengambil video TikTok agar bisa ditonton oleh masyarakat, timbawan-timbawan tersebut, pesan-pesannya itu. Dan Alhamdulillah, sampai di saat ini sudah ditonton oleh jutaan masyarakat, baik di Kabupaten Kepelawasan Mial maupun di Kabupaten Kepelawasan Mial. Baik, inisiatifnya dari siapa ini Pak awalnya, Pak? Kalau dikasih memang dari saya sendiri, saya sempat muncul ide untuk bisa bagaimana caranya pesan kita juga sampai kepada masyarakat. Karena biasanya kalau kita hanya memberikan pesan lewat tulisan, ataupun cuma video-video imbawan, seperti sosialisasi kompik masyarakat saja, atau sosialisasi lalu lintas, itu banyak tidak tersampaikan kepada masyarakat, atau mungkin tidak dilihat oleh masyarakat. Sehingga di sini saya mencari bagaimana caranya pesan tersebut bisa sampai dan dilihat oleh masyarakat tersebut. Sehingga pesan yang tidak sampaikan itu diberima. Baik, jadi menggunakan sarana TikTok ini Pak ya yang lagi booming sekarang. Ya, berapa lama Pak pembuatannya, Pak? Atau take berapa kali ini? Kalau untuk idenya, 4 pagi, selesai apel pagi, sebelum kita melakukan kegiatan rutin kita, seperti anggota lolitas biasa, saya sempat setelah apel, kumpul anggota kita buat video imbawan, dengan yang seperti saya katakan tadi, video TikTok yang lagi viral. Setelah itu untuk pengambilannya, cukup kena anggotanya sudah banyak yang tahu video tersebut, jadi cuma 2 kali take saja langsung jadi sudah. Baik, sudah terbiasa Pak ya. Sudah terbiasa. Baik, baik. Akankah membuat video-video lain Pak, mengingat ini videonya sukses untuk bisa mungkin mengedukasi dengan cara yang lain ya, lebih luas begitu. Iya, jadi kalau untuk video ini, sebenarnya bukan yang pertama yang kita buat. Sudah beberapa video yang kita sudah buat juga tentang imbawan-imbawan pendidinya lolitas yang selamat di jalan. Tapi memang di saat ini, video yang kita buat ini menggunakan TikTok ini, saya kaget juga bisa sampai setirah lucu ke banyak itu yang nonton. Sehingga mungkin ke depan nantinya ini jadi tantangan yang merah buat kami. di dalam video-video selanjutnya. Sehingga tujuan untuk kita memberikan kesan tersebut sampai kepada mereka. Apalagi sampai saat ini, melebihi kita, nungguan kita lah. Sampai di luar, kamu pasang di perlantan ini ya. Kalau bicara soal konten yang Anda buat ini Pak, menarik sekali. Ini kita lihat bersama-sama di layar kaca begitu ya. Ini maksudnya itu seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Nah, jadi di tempat yang kita susingin, di tempat yang kita buat, di situ memang sering dilanggar oleh penyendari lalu lintas. Banyak yang sering menerobos tanda larangan. Itu kan ada tanda larangan kan, tidak boleh melewati jalur penanggut. Nah, di situ sering terjadi laka-lanta, sering terjadi pelanggaran. Sehingga di sini saya mengambil inisiatif bagaimana caranya untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi di jalur tersebut. Nah, sehingga saya bersikir, mencari gede, tempat melihat video-video juga yang banyak saat ini lagi bumi, dengan keras perhatian itu, menunjukkan bahwa polisi kita itu melakukan penindakan dengan kemarin. Dengan goyangan, dengan apa ya, istilahnya, walaupun kita tetap bawa pelanggaran, tetapi cara untuk menyampaikannya itu, apa ya, istilahnya unik. Unik begitu ya Pak ya? Iya, unik seperti itu. Nah, sehingga pesan yang kita sampaikan itu sampai bahwa polisi itu tidak seperti yang dulu, bahwa polisi itu menyerahkan, polisi itu, iya, alhamdulillah banyak yang support seperti itu. Bahkan ada yang bilang, ya kalau boleh Pak, dibuat lagi seperti itu. Pak Awaludin, ini terkait pelanggaran lalu lintas sendiri di tempat Anda ini, seperti apa sih Pak, dengan video-video yang Anda tadi katakan sudah pernah membuat beberapa video, Pak, se-efektif apa Pak untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas tempat Anda? Tentunya, kalau kita membuat video, di situ kita melihat dengan tingkat keadaan masyarakat, yang cukup istilahnya, yang dulunya banyak pelanggaran, banyak yang tidak menggunakan kekuat kepala, banyak yang, apa, ugal-uggal yang di jalan, dengan adanya video-video simbol yang kami buat, setidaknya, mereka lebih tertib ya, setidaknya untuk tidak melanggar aturan-aturan lintas. Sehingga, tingkat kecelakaan berkurang dibandingkan dengan tahun 2019 kemarin, itu jumlah, apa ya, laka lantas yang meninggal, yang meninggal itu, sekitar sebelah yang meninggal. Di 2020 ini, sampai dengan saat ini, kami mengharap bisa menekan jumlah kecelakaan lintas yang saat ini, dan Alhamdulillah, dari Januari sampai bulan Februari, tingkat kecelakaan tersebut berkurang ya, berkurang ya Pak ya. Dan bulunya, iya, bulunya 2018 meningkat ya, tahun ini kami target lebih berkurang, dan lakuknya tidak ada yang meninggal dunia. Baik Pak Awaludin Puhi, kita harapkan bersama ini membawa dampak positif bagi masyarakat ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Awaludin Puhi, sudah bergabung bersama kami di Ainsore. Terima kasih telah menonton!